hai oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat sebuah video cara membuat atau merahki filter box atau box filter ya di sini saya menggunakan filter untuk mesin atau media filterasi dari krim jalan saya tes oke sebelum saya mulai caranya mohon dukungannya dengan cara like comment subscribe Hai jenis ya guys Hai eh saya lagi saya ucapkan terimakasih untuk orang sosial untuk nonton setiap channel ini semoga bermanfaat untuk pencinta dunia Oke langsung saja ke video Oke guys lanjut ke video ya guys eh sini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus kita memiliki atau kita siapkan disini saya memiliki batu jelawet dan terus ini namanya batu apa nih kurang tahu saya lupa saya guys yang tahu boleh komen ya guys kemudian busa filter ya buta bus filter bekas karena ini sering saya pakai guys saya suci kembali saya bisa gunakan ini batu jelawetnya Oke ini box filternya ya guys box filter yang tidak terlalu besar yang ini ini corong air di bawah ya guys untuk turun ke bawah turunan ke bawah nah disini saya menggunakan tiga sekat ya guys saya membuat sekat dari busa atau sterofom ya biasanya dikenali sterofom ya guys jadi sterofom dua sekat ya guys jadi dua sekat sterofom ini dengan ukuran yang berbeda ya ini agak lebar ukuran yang kecil fungsinya ini taruh di sebelah sini sini ya guys taruh di sini sebelah sini dengan keadaan lebih tidak terlalu ke bawah biar airnya turun dari sini naik ke atas melewati filter yang ini nah seperti ini susunannya oke saya jelaskan lagi ya misal ini air masuk kebetulan saya tambah pipa pipa yang lubang kiri-kanan sama lima agar air yang langsung dari akurium langsung menyebar ke filter susunan sekatnya sepertinya guys lihat saja lihat saja yang disini tidak terlalu ke bawah supaya air bisa ke atasnya yang dipenuh di sini baru lompat ke sini lalu jatuh ke bawah oke paham ya guys kalau tidak paham silakan komen ya eh susunannya susunan filternya di sini kita lihat ya lihat saja perhatikan baik-baik utama kita masukkan busa busa filter yang ini ya guys ini untuk menyaring kotorannya menyaring kotoran secara langsung dari akurium ya nah inilah kegunaan tambahan pipa tambahan karena saya tidak ada pipa yang seperti filter yang lainnya jadi saya buat saya lem saya lubangi kiri-kanan sama biar airnya keluar kiri-kanan biar tidak selalu ke satu arah saja karena mengakibatkan eh mengakibatkan kotorannya menumpuh di sini jadi ke sebelah kiri-kanannya oke ini untuk filter satu filter sesatunya kemudian untuk kruanya kedua saya menggunakan bagi ini ini saya lupa namanya batu apa eh susunannya seperti ini guys nah nah selesai 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 hai itu ketika selesai di air yang ke sini melewati bawah naik kesini penuh dia Melancing kemudian filter tiga saya tambahkan atau saya masukkan ke batu jelitnya ini filter terakhir ini sangat sangat bagus untuk filterasi air akurum ya guys nah jadi susunan seperti ini ya guys air masuk sini sebelah sini melewati lemah-lewati lewat sini bisa penuh keluar lewat bawah lewat sini ya guys lalu dia mengangkat airnya ke atas penuh lalu dia keluar lewat sini lewat sini ya guys lalu jatuh ke sini jadi jatuh ke sini ya oke 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 itulah filter terhala kali-kali ya guys filter serhana dari kami sangat bermanfaat untuk mulai ya guys tidak perlu kita membeli talang filter talang ya karena begitu harganya lumayan cukup kita membeli filter box kita membeli filter box jadi ini lagi susunannya oke mungkin itu saja video tips untuk filtrasi dari saya ini video ini dibuat untuk dokumentasi dari dari kegiatan atau hobi saya di dunia airnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang menonton channel ini dan video ini saya ucapkan terima kasih jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like komen subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati